Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances. Dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya Pak Tok, yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penompang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, jangan lagi suka bully-bully, aduh pusing. Lalu bebas, tapi terukur, bukannya bebas liberalism, bebas, terukur, termaktub dalam Pancasila, dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan. Lalu bagaimana si KPDI perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan sesakma. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius, perekonomian jangan dipersempit hanya sebagai upaya mengundang investor. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!